Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro dimana agak berada Hari ini kedatangan sepeda motor CBS 150 Mas Bro Disini bajar bareng aja Mas Bro ya Nah ini Kasus yang dialami atau masalahnya Adalah ada suara Kasar Atau suara enaknya ngomong agak Kasar lah gitu ya Itu di area mesinnya Mas Bro Nah ini untuk awamnya atau mudahnya ya Sumbernya itu dimana Disini Mas Bro Emang berasa sekali di arah Blok belah kanan di arah sini Cuman untuk lebih memastikan Kayak gini suaranya Hidupin dulu ya Buat contoh suaranya Hidupin dulu mesinnya Ini pakai kenalpot Rising jadi ya Agak samar-samar ya Kenalpotnya saya tutup Pakai Tandar Biar lebih jelas Ada asli suaranya Sudah dipahami maksudnya Suaranya seperti ini Tuh ada Di area blok kanan koplingnya Dan untuk Ngeceknya sekali lagi disini Koplingnya sampe tekan Kenapa tekan ya Teken Dan Malkot agak dibutuh di biar suaranya Biar suaranya berbelah Tuh seiring koplingnya Ditekan Suaranya tuh Cenderung lebih adem Tuh kalau gini Agak kosos-kosos gitu ya Kenali dulu masalahnya Kopling tekan Cenderung lebih adem Tuh Nah Tuh ya Kopling yang di tekan Sekali lagi Kelak-kelak-kelak-kelak Suaranya cenderung lebih adem Nah ini Sudah cukup Masalahnya Seperti itu Ini adalah Masalahnya benar Ada di bagian sebelah Mangkok Blok belah kanan Yaitu khususnya di Mangkok koplingnya Biasanya paling sering adalah Karetnya tuh Yang di gear Apa Primernya ya Sekundernya Yang besar itu Udah goyang Atau dah belah kanan Sudah termakan oleh waktu Atau usia Mas bro Itu udah Lebak biasanya Jadi untuk lebih jelasnya Dibuka dulu aja Di arah ini Olinya ditap Ini ada radiatornya Dilepas dulu Untuk Untuk Membuka Blok mesinnya Ini sampen Liatilah mas bro Ini enaknya Ngeceknya gampang ya Penyakit itu Pemandikannya Ini sudah 90% ini Ada disitu Penyebab Oblak-oblaknya Gear yang disini Dengan rumah kopling Yang disini Ini harusnya tuh Bareng geraknya Dikinin Ada jeda Tapi membeli Ini Gearnya diem Mangkok koplingnya Bisa gerak Bisa gerak Ada jeda tuh Nah ini suaranya Kalau di Posisi Penyakitnya Kayak Glock-glock Glock-glock Kasar ada disini Ini sumber Masalahnya disini Lebih jelasnya lagi Coba dipongkar Bautnya Oke Seperti ini Koplingnya Bagian ini Jangan lupa Ini ada ringnya Ini ada ringnya Masalahnya disini Koblak Ini Ini dan Rumah kopling Sekali lagi Ya ada jeda Tapi gak separah Inilah Seperti Dugaan Karet koplingnya Sudah Koblak Sudah mengeras Dan gepeng Coba dibuka Ini gak ada dulu ini Di kerenda Oke Pakunya Di kerenda dulu Ini ada empat Untuk melepasnya Nah Ini ini mas terus karya terjedahnya banyak ya ini pernya memang bawaan ini sampai kayak gini terus intinya agak kemakan tuh rumah koplingnya makan per karena ini ini udah obat terlalu lama ini hati-hati di sini ada ring besarnya jangan sampai hilang udah keras ini udah nggak karet lagi udah kayak mobil teplon kerasnya lo dipukul pecah bukan pecah disambil spare partnya dulu oke untuk spare partnya ini saya menggunakan penyaknya mafixen Mas Bro ya itu bisa dipasang di sini dengan syarat ini agak dipasang sedikit nah ini eh nih ini bawaan beda motor tadi tebalnya nah yang fixen di sini ada lebih tebal jadi ini agak dipapas sedikit Mas Bro ya untuk masalah dalemannya bisa dimasukkan ke sini bisa dipasang nanti cb ini Mas Bro ya karena nyari punyanya asli punya apa cb ini itu apa ya pihak dari hondanya itu tidak menjual eceran Mas Bro dia satu set seperti ini sempurannya gini tadi saya udah mau nyari-nyari kok enggak nemu-nemu ya wis ini substitusinya bisa menggunakan karet pembelian fixen dan terat agak di kaprasinya ketinggian oke saya potong dulu bisa dipakai gerindah dikit-dikit dikit juga bisa seperti itu nah ini sudah mirip Mas Bro ya tingginya best dipasang karena ini kalau punya fixen itu ada lima jadi yang kepakai cuman 4-1 nya dianggurin aja enggak masalah buat simpen kalau buat kalau sama yang diperbengkel buat kedepan-kedepannya ada yang ganti lagi bisa dipakai terima kasih langsung selamat menikmati si pairnya pakai yang lama mas bro ya memang sini agak ada nodanya tapi ya tergantung konsumennya konsumen yang benar-benar baru ya tinggal disarikan yang baru ya boleh, teman ini konsumennya setuju dengan seperti ini ini gak apa-apa saya lanjutkan aja cara ganti karit rimnya saja karit koplinnya saja dan satu lagi kalau masalah sekali lagi ya itu untuk kebersihannya kalau saya main kerja ini ini mau di model kayak apa monggong sampai teratang model untuk disamen bagaimana silahkan ini pennya agak kepanjangan hatinya pastinya ini ini bawaannya tadi kalau saya gini masang pen dari apa itu karit koplinnya ini kan kepanjangan saya potong dikit aja mas bro jadi nanti waktu ngepressnya mukulnya gak kebanyakan kayak gitu ini akan dipotong dikit aja di gerendah tol-tol gitu aduh gak popes oke, masukkan ke sini sekarang dipress yang seperti kepanjangan mas bro kalau ngandelin dari bawaannya begini kan sedang gak terlalu panjang oke, tinggal ini sama ya prosesnya pasang di sini dan di aduh ini kasih besi di sini buat tahanan lalu kita nantek di sini ini bakal kalau dipukul dia bakal mekar nanti dan mengunci nah seperti ini hasilnya mas bro nah betul seperti ini ya pikir dan mangkuknya ini nah diputer gini ada ya ada goyang-goyangnya tapi gak gak kayak tadi loh warah ini kan ini malah sip ini pangkem pesep muternya bareng ini dan ini goyang-goyang sama muternya ini yang bagus seperti ini sip ini tinggal dipasang kembali dan untuk kapas koplingnya ini masih oke ya jadi kalau sesuaikan aja menurut bedah motor terus sama nanti kalau kasus sama tapi kalau kapas koplingnya udah bermasalah ya diganti ada dananya monggo teman ini ada di panas saya kamar sumbernya masih oke dipasang kembali cepat motornya oke kondisi mesinnya sudah terpasang kembali mas bro sekarang coba dites untuk suara setelah diganti karet koplingnya ya montak on shutter oke sudah selesai mas bro ya disini memang ada seolah-olah kayak ada suara agak-agak gitu beda kalau yang itu suara sedang seher masalah sedikit suara sedang seher jadi kalau yang kopling disini itu indikasinya kalau di kopling suaranya lebih adem koplingnya digerakkan begini suaranya terlebih adem nah sekarang di kopling dan gak di kopling suaranya sudah adem mas bro jadi masalahnya emang ada di situ itu yang kelak-kelak-kelak itu suara sedang seher dan tadi disini suara digasnya celak-celak-celak kan di dalamnya oblak rumah rumah koplingnya oblak karetnya sudah sudah kemakan mas bro ya miskin di wajah informasi hari ini mas bro tentang menangani karet kopling khususnya untuk seberdah motor CB-150 atau CBR juga sama mas bro CS1 pun sama itu sekali lagi itu karetnya kalau sampe nyari khusus sebuahnya sepeda motor ini itu susah didapat karena dari pabrikan itu jualannya satu set ori dari pabrikan tapi kalau perlu-perlu KW ada yang isinya karet tapi bukan punya Honda asli punya Honda itu bukan Honda kan juara seperti itu bisa mengatasi atau pakai substitusi punya karet kopling punya fixen atau jupiter MX itu bisa dipasang di sini dengan sedikit modifikasi tentunya informasi hari ini semoga video ini selamat salam terima 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 kasih.